Efesus fasal yang keempat Mulai dari yang kesebelas Dan ialah yang memberikan Baik rasul-rasul Maupun nabi-nabi Baik pemberita-pemberita injil Maupun gembala-gembala Dan pengajar-pengajar Untuk Memperlengkapi orang-orang kudus Bagi pekerjaan, pelayanan Bagi pembangunan tubuh Kristus Sampai kita semua Telah mencapai kesatuan iman Dan pengetahuan yang benar Tentang Allah Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan Yang sesuai dengan Kepenuhan Kristus Tuhan mau kita bertumbuh dewasa Di dalam Tuhan Tuhan mau kita dewasa secara rohani Secara rohani kita dewasa Bertumbuh dewasa Bukan menjadi bayi dan anak-anak lagi Jadi Untuk dewasa diperlukan Pertumbuhan Dibutuhkan Dibutuhkan makanan Dibutuhkan vitamin Apa yang membuat kita dewasa? Tentunya Perjalanan kita dengan Tuhan Pengalaman kita dengan Tuhan Kita Belajar firman Kita Dengar pemuritan Kita dengar Kodbah Kita dengar SOM Atau KOM KOMSEL KUL SELGRUP Atau apapun juga Kita Kita baca buku-buku rohani Itu memberi makan manusia rohani kita yang di dalam Membuat kita semakin hari Semakin bertumbuh ke arah Kristus Karena Real kita adalah manusia roh kita Real kita adalah Real kita sebagai orang Kristen Adalah manusia roh kita Manusia roh kita Kita adalah manusia roh Yang memiliki jiwa Jiwa itu apa? Apa yang kita pikir Apa yang kita rasa Apa yang kita mau Dan Berada dalam casing Namanya tubuh fisik kita ini Yang real kita adalah manusia rohani Nah manusia rohani ini Kita perlu Kasih makan Kita perlu Jagain Kita perlu Proteksi Kita perlu kasih vitamin Vitaminnya apa? Kebenaran firman Tuhan Ini yang membuat kita bertumbuh Perjalanan Saya sebagai Orang Kristen Dari awal bertobat Sampai hari ini Itu bedanya jauh sekali Kita Harus Setiap hari Memiliki perjalanan Pengalaman dengan Tuhan Semakin kita Memiliki perjalanan Pengalaman dengan Tuhan Kita jalan dengan Tuhan Setiap hari Semakin hari Semakin dewasa tentunya Semakin hari Semakin dibawa ke tempat Yang lebih Tinggi Lebih dalam Pengenalan kita dengan Tuhan Pemahaman kita juga Lebih dalam Kebijaksanaan hikmat Dan pengertian kita Juga lebih dalam Harusnya Tadi saya ceritakan Bahwa Orang yang baru bertobat Kalau bisa Jangan dikasih pelayanan Dulu Saya awal-awal bertobat itu Saya malu Kalau hari ini denger Kotbah-kotbah saya Di awal-awal Saya bertobat dulu 20 tahun yang lalu Setelah saya bertobat Kotbah saya jauh Berbeda sampai hari ini Bahkan kotbah saya 5 tahun yang lalu Atau 7 tahun yang lalu Itu Kalau saya dengerin Makanya kotbah saya itu Ada banyak sekali Banyak sekali Tapi saya Tidak pernah Upload di laptop Di youtube Tapi Karena saya Seleksi Karena saya malu Malu Saya dengerin kotbah saya sendiri Kok ngomongnya Kayak begini Tetap Berjalannya ke sini Cara saya Menyampaikan Ferman itu berbeda Bapak ibu juga Lihat kan Dulu awal-awal Saya kotbahnya Keras sekali Bapak ibu yang dengerin Saya kotbah pasti Sok sekali Tapi ke arah sini Saya lebih nice Tentunya Lebih Lebih kalem Lebih bisa diterima Orang banyak Dulu galaknya Bukan main Nah Itu adalah perjalanan Dengan Tuhan Kita tuh Berjalan dengan Tuhan Itu ada proses Sebenarnya kotbah saya itu Banyak sekali Dari tahun 1998 1998 Itu saya udah kotbah Banyak sekali kotbah saya Dalam bentuk MP3 Saya pengen upload di Youtube Itu dari tahun 2014 Sebenarnya Baru tahun 2019 Saya mulai upload Tahun 2000 Saya mulai upload 2020 Saya mulai upload Saya kotbah-kotbah yang lama Saya gak upload Kenapa? Malu Dengerinya Kotbahnya Kok bisa kayak begini ya Memalukan lah Gak memalukan Bagus Bagus Tapi Jauh berbeda Sampai hari ini Ternyata Kenapa kok bisa berbeda? Karena Ada pertumbuhan Secara rohani Perjalanan Dengan Tuhan Secara rohani Kalau kita memiliki Perjalanan dengan Tuhan Setiap hari dengan Tuhan Kita itu akan dibawa Kedalam Level Yang berbeda Cara ngomong kita Cara kita Nyelesaikan masalah Cara kita bersikap Kelakuan kita itu Berbeda Dari hari ke hari Semakin baik Semakin wise Semakin bijaksana Semakin penuh hikmat Semakin Kalem Tentunya Seperti Kristus Karena kita Tujuan kita Diubah ke arah Kristus Saya tidak Tidak Habis pikir Kenapa orang Kristen Yang ngakunya Sudah pelayanan lama Tapi emosinya Meledak-ledak Itu perlu Itu perlu dipertanyakan Perjalanan dengan Tuhan Karena Kalau semakin Kita kenal Tuhan Semakin ke arah Kita itu Semakin mendekati Ke arah Kristus Tentunya Karena kita Semakin banyak Belajar firman Semakin banyak Berdoa Semakin menyembah Kalau kita ngomong Kamu kita akan Menjadi sama Seperti yang kita Sembah Kalau kita setiap hari Menyembah Tuhan Ujung-ujungnya Kita akan menjadi Sama seperti Kristus Itu perubahan Karakter Ini kalau Bapak Ibu Sampai selama hari ini Sudah tiap minggu Ke gereja Sekarang Tidak bisa ke gereja Sekarang ibadah online Dengar ini Ibadah online Bukan dari satu gereja Banyak pendeta Hari ke hari Tapi Anak Suami dan istrimu Kalau masih tersandung Masih kepahitan Dengan hidupmu Itu artinya Perlu dipertanyakan Kalau satu Masih serumah Orang yang serumah Denganmu Masih tersandung Dengan kelakuan Masih protes Dengan kehidupan Kelakuan yang buruk Itu perlu dipertanyakan Artinya apa? Hubunganmu dengan Tuhan Belum Beres Perlu diberesin dahulu Kalau kita ini Memiliki hubungan pribadi Dengan Tuhan yang baik ya Kita itu akan Diproses dan dibentuk terus Diarahkan ke dewas Sampai kita itu Menuju ke dewasaan Untuk dewasa Tuhan kirim Pelayan-pelayan Tuhan Yang memiliki Jawatan pelayanan Kerasulan Kenabian Penginjil Kembalan guru Untuk memperlengkapi kita Supaya kita bertumbuh dewasa Semakin kita banyak belajar Dimentorin Dimuridkan Dididik Diajarin Baca buku Dengeringkot Pak Nyembah Harusnya Kita semakin bertumbuh Ke arah Kristus Semakin mendekatin Ke arah Kristus Barometernya kita Ini benar Di hadapan Tuhan Apa tidak Bertumbuh di dalam Tuhan Apa tidak Atau malah kemati Atau kering Kalau kita benar Hubungan kita dengan Tuhan Kita akan semakin Diseret Dibawa Ke arah Menjadi Serupa Segambar dengan Kristus Memang banyak Hal yang salah Banyak hal yang Bodoh yang kita lakukan Tapi kita cepat Berubah dan bertobat Orang yang paling Bisa menikmatin Hidup kita Setelah kita bertobat Dan mengenal Tuhan Adalah Orang yang di samping kita Siapa itu Pasangan hidup kita Suami kita Istri kita mungkin Anak-anak kita Orang tua kita Siapapun bisa menikmatin Tuhan Melalui kehidupan kita Itu Semakin hari Semakin berubah Dan Tuhan mau Kita mencapai Kedewasaan penuh Dan tingkat pertumbuhan Yang sesuai dengan Kepenuhan Kristus Tujuannya Kita harus mengalami Kedewasaan penuh Tingkat pertumbuhan Yang sesuai dengan Kepenuhan Kristus Supaya Kristus Manifestasinya Semakin nyata Melalui kehidupan kita Melalui kehidupan kita Firman bukannya didengar Bagus Di telinga Tapi dihidupin Sampai ke kehidupan nyata Sampai real Firman itu menjadi Kehidupan nyata Dalam kehidupan kita Kekristenan kita Bukan ke gereja saja Dengerin Kekristenan itu Bukan agama Kristen Berbicara Bukan sekedar agama Tapi Kristen Kristen adalah Kehidupan kita Menghidupin Firman Allah 24 jam sehari Berjalan bersama Tuhan Kristen artinya Kristen like Pengikut Kristus Sama seperti Kristus Menghidupin Kehidupan Sama seperti Kristus Bukan agama Agama adalah usaha manusia Untuk mencari Tuhan Dan tidak pernah ketemu Tuhan Tapi Kristen adalah Tuhan yang mencari manusia Melalui Yesus Kristus Dan kehidupan Pengikutnya harus Sama Seperti Yesus Kristus Karakternya Harus serupa Segambaran Yesus Memang itu tujuan Allah yang utama Supaya apa Bumi ini dipenuhi Dengan kemuliaan Tuhan Dan tentunya Nama Tuhan Sendiri yang Dipermuliakan Semakin Dasyat Yesus dipermuliakan Jadi kita Harus Memiliki Perjalanan Pribadi dengan Tuhan Setiap hari Pengalaman dengan Tuhan itu Membentuk kita Mendewasakan kita Menjadikan kita Menjadi orang-orang yang Memiliki otoritas Memiliki kuasa Memiliki Kekuatan secara ilah Yang menjadi dampak Buat orang lain Dan ini Harus kita miliki Sebagai orang Kristen Bukan hanya Minggu Gereja Bukan KTP-nya yang Kristen Tapi kehidupan Kelakuannya Cara kita menghadapi masalah Menghadapi tekanan Menunjukkan Sikap Yesus Dan karakter Yesus Mau tahu Kehidupan kita yang sebenarnya Lihat saja dari kita Ngadapin masalah Dan tekanan Yang pertama Keluar dari mulut kita Menunjukkan kita Siapa yang sebenarnya Ketika kita diteken Dfitnah Diania Dituduh Dicacimaki Tidak berlakuan Tidak adil Tidak dianggap orang lain Sikap kita Menunjukkan Kita yang sebenarnya Siapa kita ini Pengikut Kristus Sungguh-sungguh Atau hanya KTP kita yang menunjukkan Bahwa kita ini Pengikut Kristus Seharusnya kita Memiliki karakter yang Real menjadi berkat Bagi banyak orang Menjadi berkat Bagi banyak orang Dan menjadi berkat Bagi banyak orang Dan tentunya Nama Tuhan Dipermuliakan Jadi kekristianan Bukan di lab service saja Di kehidupanmu Di karaktermu Sehari-hari Orang lain harus bisa Melihat Kristus Melalui karakter kita Orang lain harus Melihat Tuhan Melalui hidup kita Dan tentunya Kalau kita berupa Orang di samping kita Yang akan menikmati Perubahan itu Pasangan hidupmu Anak-anak Menjadi Diberkatin Baru Efeknya Orang lain Akan didampakin Dengan kehidupan Menjadi berkat Bagi banyak orang Kita Semakin Serupa Segambar Dengan Yesus Bertumbuh dewasa Ke arah Kepenuhan Sesuai Dengan Kristus Yesus Amin God bless you Selamat menikmati